hari ini tentang materi ya, pengelolaan bentang alam terpadu atau integrated landscape management jadi kita ketahui bahwa filosofisnya begini jadi manusia itu selalu dalam setiap kehidupannya selalu berkaitan dengan ruang dan waktu jadi gak pernah kita terlepas daripada ruang dan waktu berbagai kegiatan dirakukan di dalam sebuah ruang di dalam sebuah space apakah itu indoor maupun juga outdoor dan juga itu terikat dengan waktu jadi hampir tidak pernah ada manusia itu yang dalam sepanjang hidupnya, dia terlepas daripada kebutuhan ruang dan waktu yang jadi masalah bagaimana ruang ini harus diatur disesuaikan dengan kebutuhan kita dengan kebutuhan manusia dan makhluk Tuhan yang lainnya agar bisa berjalan secara berkelanjutan kalian tahu bahwa yang namanya berkelanjutan itu berarti bahwa kita ini harus memahami dengan baik spasial atau keruangan yang berkaitan dengan ruang dimana kalian hidup jadi misalnya bayangkan saja bagaimana kalian bisa bergerak berkegiatan di dalam sebuah rumah jadi tidak pernah misalnya kalian saling bertukar fungsi ruang jadi misalnya kayak ruang tidur dikhususkan untuk tidur ruang makan untuk makan kamar mandi dan lain sebagainya ini hal-hal yang perlu kalian pahami bahwa manusia itu tidak tidak bisa terlepas daripada ruang termasuk di dalam lanskap atau bentang alam ruang-ruang yang ada ini tentunya harus kita pahami dengan baik sehingga bisa kita analisis kita bisa alokasikan sesuai dengan kemampuan sesuai dengan peruntukannya dan juga sesuai dengan apa prinsip-prinsip pelestarian lingkungan ini hal yang penting dan juga kita tahu bahwa yang namanya ruang ini selalu berjalan dalam waktu yang dinamis suatu ketika ruang itu adalah misalnya ruang berbegetasi alam misalnya berupa hutan tapi pada suatu waktu terjadi konversi dan konversi ini tentunya dia akan membikin apa namanya konversi ini misalnya menjadi tanah terbuka memberikan dampak yang tentunya berbeda ketika ekosisinya itu masih berupa ekosisim alami seperti hutan dan sebagainya nah bagaimana dengan lanskap di pertanian sama kalian tahu banyak sawah-sawah yang kalian pahami yang kalian pahami itu juga berupa fungsi menjadi pengukiman menjadi fasilitas kubli fasilitas yang digunakan oleh umum dan lain sebagainya nah ini hal yang menarik nah hal yang lain juga berkaitan dengan ruang bagaimana ruang itu dimanfaatkan dengan baik dimanfaatkan dengan maksimal dioptimalkan dan lain sebagainya nah kalian mungkin tahu ya yang namanya padi ini cenderung ditanam di sawah atau lahan yang berair saya tanggal 15 Februari mengundang salah seorang pionir yang membuat perkebunan padi gogo jadi tanggal 15 Februari insyaallah teman saya akan diundang untuk memberikan kuliah tamu ke kalian di dalam mata kuliah ini tentang bagaimana pengelolaan bentang alam yang tadinya berupa perkebunan yang tidak digunakan perkebunan karir yang tidak digunakan dan sekarang dia berhasil membuat perkebunan padi gogo ini tidak pernah dilakukan di Indonesia dia kurang lebih sekitar 58 hektare dia bikin lahan perkebunan untuk dijadikan lahan pertanian padi gogo dan tadi saya sudah apa namanya sudah kontak dia dan dia bersedia untuk memberikan kuliah tamu ke kalian tentang bagaimana sebetulnya ruang itu bisa dimanfaatkan ini menjadi hal yang penting yang bagi kalian paham jadi kenapa kalian misalnya putus tentang pengelolaan bentang lahan ya tadi kalian hidup dengan berbagai aktiviti yang kalian lakukan itu berada di dalam sebuah ruang ya dalam sebuah ruang dalam sebuah space yang tentunya kalau itu tidak diatur kalian akan tidak mendapatkan hasil yang sustainable atau berkelanjutan baik saya lanjutin nah di dalam materi ini ada kronologi sekitar 16 kali pertemuan 16 kali minggu yang diantaranya dua pertemuan merupakan UTS dan UAS kemudian di minggu pertama kita akan mencoba memberikan pengantar kuliah tentang tata tip dan juga silapus mata kuliah jadi dalam kuliah kali ini salah satu tata tipnya kalian untuk tidak terlambat sesuai dengan jadwal jadi itu yang saya lihat kedisiplinan kalian masih perlu ditingkatkan nah kemudian yang kedua adalah faktor tentang alam pembentukan lanskap kemudian dinamika lanskap dan kuliah tamu pada minggu kelima tentang perkebunan padi gogo di Indonesia ini adalah yang pertama padi gogo ditanam dalam hampanan yang luas dalam bentuk perkebunan kemudian tanggal minggu ke enam kita akan berbicara tentang lanskap pertanian jadi bagaimana sesungguhnya lanskap pertanian atau misalnya agricultural escape sebagai bagian dari agroekologi itu bisa diterapkan dengan baik nah kemudian ada pengelolaan lanskap berkelanjutan bagaimana kaitannya antara lanskap-lanskap di dalam suatu ruang di dalam suatu wilayah yang saling berkaitan itu harus dikelola dengan baik sinergi dan tentunya dia memberikan kemanfaatan yang maksimal nah di minggu ke-8 kita akan melakukan UTS jadi UTS ini nirainya cukup besar kurang lebih sekitar 30% jadi di samping yang lain ada UTS ada UAS ada tugas dan ada praktikum nanti kalian akan didampingi oleh 5 orang kakak-kelas kalian yang akan bertindak sebagai asisten praktikum dan praktikum dilaksanakan secara luring nanti kita akan bagi jadi mungkin karena ruangannya jadi nanti itu ada untuk praktikum ada kita menggunakan ruang indoor dan juga outdoor jadi kalau misalnya yang indoor jadi nanti ini dibagi menjadi 50% jadi karena kapasitasnya hanya sampai 30 orang kemungkinan dari kalian yang 52 akan dibagi dua apa akan dibagi dua kompok jadi minggu ini misalnya kelompok apa A itu ya grup 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 kelompok A dan grup kelompok B misalnya itu untuk di indoor tapi nanti untuk yang outdoor yang outdoor itu kalian akan disatukan karena kita menggunakan lapangan lapangan bula estimasi saya kurang lebih 3-4 kali kalian ada pelatihan akan ada praktikum yang berkaitan dengan pemahaman penerbangan pesawat udara tanpa awal atau drone jadi saya harapkan karena di dalam semester ini ada kegiatan luring ada kegiatan luring makanya saya akan menekankan bagaimana kemampuan bagaimana kalian mengenal tentang kemampuan untuk menerbangkan pesawat udara tanah awal dan apa namanya pada tanggal 5 Februari kalau kalian mau mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikat dari kementerian perhubungan silakan nanti bisa apa namanya bisa mengikuti ya mengikuti dan itu untuk mendapatkan sertifikat pilot drone di Indonesia nah kemudian analisis landscape dan kemudian juga ada yang berkaitan dengan prediksi lahan evaluasi sumber daya lahan evaluasi sumber daya lahan itu adalah berkaitan dengan dua hal pertama adalah evaluasi kemampuan lahan dan evaluasi kesesuaian lahan kemudian yang ke-12 kita akan bicara tentang raca sumber daya lahan kemudian yang ke-13 landscape pertanian wisata alam dan kesehatan jadi kalian tahu bahwa landscape pertanian ternyata memiliki value yang cukup menarik ini berkaitan dengan wisata alam atau nature tourism dan ternyata bagian daripada nature tourism yang saat ini termasuk saya kembangkan itu memiliki manfaat ekosistem berupa healing services jadi healing services ini ketika misalnya kalian berinteraksi dengan agroekologi daripada misalnya sawah dan lain sebagainya kalian akan mendapatkan sesuatu respon kesehatan yang bagus setidaknya kalian bisa misalnya lebih relax kalau makin relax tentunya akan makin rendah stress yang membahayakan kita nah ini yang sedang kita kembangkan dan saya sendiri pada tahun 2021 sudah membuat dan membuat standar nasional Indonesia nomor 9000 2021 yang berjudul wisata hutan untuk terapi kesehatan atau healing forest dan ini akan kita buka juga bagaimana healing forest ini di Kota Bandung rencananya hari Kamis saya akan mengeksplor wilayah-wilayah di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda nah kemudian yang ke 14 kita akan apa namanya kita akan mencoba untuk membicarakan secara khusus tentang perencanaan tata ruang wilayah karena ini menjadi hal yang penting ketika ruang-ruang itu tidak direncanakan dengan baik maka ini akan menjadi permasalahan jadi misalnya ketika gambaran sederhana ketika kalian memiliki sebuah rumah jadi kalian merencanakan rumah kalian itu akan dibagi-bagi untuk perontakannya seperti apa gitu ya nah ini yang harus dipahami dan perencanaan tata ruang itu sesungguh ya dia selain menyangkut pengaturan masalah teknis dia menjadi dokumen hukum makanya perencanaan tata ruang di Indonesia itu dilakukan secara bersenjak ada yang disebut dengan rencana tata ruang nasional rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang wilayah provinsi dan juga rencana tata ruang wilayah kabupaten nah kalian harus paham dengan itu jadi posisi kalian misalnya sebagai agi culture engineer nantinya itu dimana itu yang harus kalian pahami dengan baik nah kemudian di pengutup nanti saya akan kembangkan akan sampaikan juga tentang agi culture di 4.0 nah sekarang walaupun secara apa namanya saya mde facto bahwa agi culture 4.0 ini sudah mulai bergeser ke 5.0 ya 5 poin apa namanya masyarakat 5.0 ini ini sudah mulai di apa namanya sudah mulai di akan banyak dilakukan baik saya lanjutin lagi nah coba kalian lihat slide yang saya sampaikan ini adalah slide dari berbagai kondisi penutupan lahan jadi penutupan lahan ada yang misalnya yang di atas ini ada yang tanaman teh perkebunan perkebunan teh kemudian disini ada sawah ada yang misalnya campuran ini juga campuran nah ini adalah salah satu bentuk bagaimana sustainability tidak diperhatikan di dalam gambar yang paling kiri jadi bagaimana misalnya masyarakat itu apa namanya melakukan pemanfaatan dan pengolahan lahan tanpa memartikan aspek-aspek soil conservation atau konservasi tanah apa yang harus dilakukan disini jadi makanya lahan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam di berbagai tempat di Indonesia jadi kalian bisa perhatikan ya kalau misalnya lahannya di teras seperti ini tentunya ketika disini terjadi erosi dia akan ditref atau diterangkap oleh gurudan-gurudan yang ada di lahan sawah ini jadi kalau misalnya disini ada hujan kalau yang sebelah kiri ini tentunya dia hujan itu membawa partikel tanah dan juga air hujan yang turun yang tidak bisa meresap ke dalam tanah yang menjadi rano atau aliran permukaan jadi sesungguhnya langskap di dalam di alam bentang lahan itu sesungguhnya dia tidak setengah artinya pola-pola daripada lahannya dia berbeda satu dengan yang lain ada misalnya yang disini dia berupa pokon ada yang berupa lahan-lahan pertanian kemudian ada yang berupa hutan dan lain sebagainya ini yang harus kalian paham jadi salah satu bagian di dalam analisis di dalam analisis perencana dalam analisis integrative landscape management adalah kemampuan kalian untuk mampu mendefinisikan secara spasial bentuk-bentuk penutupan lahan yang ada di dalam suatu wilayah jadi makanya di dalam mata kuliah pengelolaan bentang alam ini khususnya nanti dalam praktikum ini kalian akan diajarkan bagaimana aplikasi daripada sistem informasi geografis untuk lahan ini jadi hampir tidak mungkin kalian bisa menganalisis bentang alam tanpa menggunakan dukungan teknologi penyelolaan jauh dan sistem informasi geografis karena kalian di prodi ini tidak ada mata kuliah khusus terhadap itu makanya untuk di praktikum akan diawali dengan pengenalan dan pemahaman kalian terhadap perangkat teknologi yang berkaitan dengan masalah sistem informasi geografis khususnya untuk pengelolaan bentang alam baik ini juga contoh yang lain jadi ini ada hutan di sini nah ini ada sawah ini adalah bentuk sawah yang saya foto di wilayah kebupaten Garut kalau gak salah di Garut Cisurban nah ini yang harus kalian paham jadi kalau kalian lihat setiap bentuk bentang setiap bentuk lahan di dalam sebuah langskap itu pertama memiliki struktur dan komposisi dari pandai penutupan lahan nah ketika misalnya ini misalnya apa namanya strukturnya adalah sesuara kesuruhan dia merupakan lahan pertanian tapi di dalam lahan pertanian ini ada pola-pola ini misalnya kalian lihat ini adalah polanya berupa sawah kemudian di sini ini adalah agroforest misalnya karena ini adalah campuran daripada berbagai jenis tanaman yang musiman maupun juga yang kaunat kemudian ada juga air dan lain sebagainya nah di dalam analisis pengelolaan bentang alam yang pertama harus kalian paham adalah mengidentifikasi pola-pola lanskap apa yang ada di situ pola penutupan lahan maksud saya nah dari suatu pola penutupan lahan tentunya dia akan memiliki dia akan memiliki fungsi yang berbeda jadi misalnya kalau kalian melihat pola land use berupa sawah kalian pasti akan memikirkan bahwa sawah ini yang ditanami dengan padi diperuntukkan fungsinya untuk penyedi untuk penyediaan pangan nah itu yang harus kalian apa yang dengan melihat ini kalian sudah bisa ya ada tadi ya ada pola tadi pola penutupan lahan ya yang akan si pola-pola ini dia terhubung menjadi struktur jadi kalau misalnya kalian kayak begini strukturnya adalah struktur lanskap pendesaan ya paham gak karena pola ruang yang ada di sini umumnya merupakan penciri dari suatu lanskap di pendesaan dan juga dimanfaat dan juga untuk ditanya dengan masalah-masalah pertanian gitu nah inilah yang salah satunya beda kalau misalnya jadi kalau misalnya kalian lihat ketika kalian berhadapan dengan struktur ruang produksi pertanian misalnya sawah tiba-tiba si sawah itu dikonversi pemanfaatannya untuk misalnya pabrik untuk misalnya kemultima dan lain sebagainya tentunya kalian akan melihat bahwa terjadi perubahan pola ruang yang mempengaruhi fungsi daripada ruang yang ada jadi kalau misalnya kalian lihat struktur di dalam apa namanya dalam foto saya ini dia adalah berupa umumnya dia berupa sawah misalnya jadi ketika misalnya sawah itu berubah menjadi bangunan misalnya atau misalnya pemukiman tentunya fungsinya dia sebagai penyedia daripada pangan itu akan hilang terganggu atau sama sekali memang tidak ditemukan kembali jadi makanya itu penting ya coba nih kalian hitung ya mungkin kayak di Jawa Barat itu atau kalian browsing lah gimana sejarah lahan yang ada di Majelengka yang sekarang telah berdiri bandar udara atau misalnya apa namanya Airford Kalijati nah Kalijati itu dibangun di atas lahan pertanian utamanya adalah sawah ya jadi ini yang harus apa namanya menjadi perhatian bagi kita semua bahwa terjadinya perubahan terhadap penutupan lahan akan mempengaruhi terhadap fungsinya nah ini juga salah satu contoh ya nanti di dalam praktikum saya akan berikan set-set set-set data hasil pemotretan udara dengan menggunakan drone ini pasti akan menjadi salah satu bagian daripada praktikum yang harus kalian lakukan jadi ini adalah contohnya peta orto mosaic orto itu adalah tegak lurus jadi mosaic itu adalah apa namanya gabungan dari berbagai macam potret terutama potret udara jadi artinya si apa namanya si potret ini gak apa namanya gak sederhana dia terdiri pada ratusan ya daripada ratusan potret udara nah potret-potret udara itu dijahit ya digabungkan sehingga dia mendapatkan satu peta orto-potret nah ini yang pertama harus kalian pahami bagaimana sesungguhnya nanti di dalam praktikum teknik untuk mengambil akuisisi data spasial jadi akuisisi itu artinya mendapatkan data jadi misalnya kalian mendapatkan data tentang penutupan lahan di satu desa ini satu desa itu bagaimana caranya jadi bisa dengan satellite bisa dengan menggunakan data yang ada yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga yang menjadi wali data dan juga bisa diperoleh dari itu ya kementerian data dan juga bisa diperoleh dari misalnya kalian menggunakan alat GPS artinya kalian melakukan survei lapangan dan yang teknologi terkini adalah menggunakan teknologi pesawat udara tanpa awak atau drone ini nanti kita akan coba ya kalau misalnya apa namanya kita bisa lanjut nih di apa namanya di luringnya ya itunya nah kemudian dari contoh ini ini adalah salah satu contoh ya kita melakukan tadi ya ini adalah hasil daripada pemota dari satu desa yang basisnya pertanian ya kita coba ya ini di apa namanya di apa namanya di dilakukan ya dilakukan penyusunan tentang pola ruang desa ini adalah riset kami tahun 2021 kemarin jadi bagaimana misalnya si bagian daripada landscape ini disesuin sesuai dengan rencana kebijakan perencanaan desa jadi disitu kalau kalian lihat ada yang misalnya desa yang digunakan untuk apa namanya untuk hutan rakyat ada yang digunakan untuk sawah pemukiman dan lain sebagainya termasuk juga untuk area wisata desa wisata nah inilah yang apa namanya yang harus kalian pahami nanti kalian akan sampai ke sini di dalam praktik nah kemudian ini contoh contoh bagaimana si analisis lengkap tidak hanya berkaitan dengan perencanaan ini adalah tahun kemarin salah satu wilayah yang amblas ini salah satu area yang amblas saya waktu itu memetakkan dengan drone dengan yang sekarang ini salah satu asisten kalian dengan Margarita dia bagaimana kita memetakkan wilayah-wilayah yang mengalami kebencanaan ini dengan menggunakan drone saya waktu itu apa ini kejadiannya di Cilau sama Samatan Cilau karena kebetulan apa namanya saya lagi ada di sana dan kelas kalian itu orang sana jadi sekalian saya ajak untuk melakukan mapping drone di lokasi tersebut nah ini contoh yang lain bagaimana kita ini sebagai apa namanya bukan cuma sebagai pengajar atau dosen saya juga terlibat aktif di dalam relawan untuk memetakkan ketika terjadi bencana alam ini yang kita lakukan pada tahun kemarin 27 November 2021 jadi kalau kalian lihat ada wilayah yang kemarin itu mengalami apa namanya ada dua wilayah di dua Samatan yang mengalami banjir bandan ini waktu itu kita langsung ketakannya dengan beberapa orang instansi setempat kemudian kita serahkan ke posko jadi jangan dikira SITH itu tidak punya tim relawan untuk kayak begini saya kalau ada kejadian saya langsung berangkat ini di kesamatan yang lainnya nah jadi sesungguh ya itu adalah sebuah hal penting yang menyangkut bentang bentang alam jadi kalau kalian lihat sesungguhnya landscape atau bentang alam ini landscape atau apa namanya landscape atau bentang alam ini secara umum berkaitan dengan kehidupan manusia ada dua hal yang penting pertama bentang bentang alam dia memberikan kontribusi untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia terutama yang berkaitan dengan masalah food water dan energi jadi bagaimana misalnya kayak food water energi ini sesuatu yang tidak bisa terlepas dari kebutuhan dasar manusia setiap saat setiap waktu jadi kalian gak mungkin bisa hidup dengan baik kalau designate atau kebutuhan dasar kalian terhadap pangan air energi itu tidak terpenuhi dengan baik artinya bahwa pangan air energi harus tersedia di dalam kuantitas yang cukup kualitas yang baik dan kontinuitas yang terjaga sepanjang tahun jadi hal yang penting ini apapun berbicara tentang keberlanjutan berbicara tentang sustainability kalian wajib mengingat bahwa ada tiga kuruk ada apa ada tiga hal penting yang harus kalian perhatikan itu saya sering menyebutnya sebagai tiga kak kuantitas kualitas dan kontinuitas jadi kalau kalian salah satu diantara ketiga kak itu tidak terpenuhi jangan berbicara tentang sustainability karena sustainability itu secara hitungan akan terjadi apabila tiga kak semuanya itu terpenuhi kuantitasnya cukup untuk mengenai kebutuhan kualitasnya adalah sesuai dengan sifat-sifat dan syarat-syarat yang ditentukan kualitasnya misalnya untuk air minum disitu kelihatan ada air minum yang kelas A B C dan D yang kalau kelas A ini adalah air yang tersedia tentunya bisa langsung diminum tetapi kalau kualitas B air itu harus melakukan proses pengolahan dulu biar aman untuk diminum ini adalah QHP dan lain sebagainya nah hal-hal yang demikian itu kalau sekalian perhatikan jadi dia supporting food, water, energy nah hal yang lain adalah sekalian juga dia memberikan fungsi perlindungan betul jadi fungsi perlindungan itu bukan cuma misalnya tadi ya kalian tahu misalnya tadi yang saya gambarkan kayak misalnya sawah tadi kalian tahu gak ada fungsi perlindungan disini ketika misalnya sawah itu dibikin dalam bentuk terasering terasering itu adalah salah satu pendekatan tindakan konservasi tanah dan air yang untuk menurunkan erosi dan resapan air runoff atau aliran itu adalah paling efektif jadi kalau misalnya ada erosi dia masuk ke dalam bagian ini dulu ke bawah jadi dia di track ini yang penting yang harus kalian paham dengan baik jadi tidak hanya landscape itu tadi ya to meet the basic need of human tapi juga to protect your life jadi landscape itu tidak hanya kalian pikirkan untuk memenuhi kebutuhan atap pangan air energi tetapi sekaligus juga memberikan fungsi terhadap perlindungan ekosistem ya ini yang penting jadi yang namanya dentang alam ya itu tidak sesederhana seperti tadi nah ini dalam lingkup yang lebih luas jadi kalian mungkin mengenal apa yang disebut dengan watershed jadi watershed ini berdasarkan skalanya itu orang menyebutnya berbeda-beda padahal secara general secara general term terminologi umumnya bahwa itu masuk ke dalam catchment jadi catchment ini ada yang disebutkan catchment kalau catchment agak besar catchment campur catchment tambah catchment sorry dia menjadi sangat watershed kemudian ada juga yang watershed dan grid basin jadi sesungguhnya Tuhan Tuhan telah menjadikan tubuh kita sebagai ideal dari prototype ya prototype suatu bentang alam yang ideal yang modanya kayak gitu jadi ini adalah prinsip yang dasar sekali bahwa landscape itu pertama dia saling berkaitan yang jadi antara ulu tengah dan itu saling berkaitan jadi ini yang disebut sebagaimana bahwa kita ini tubuh kita ini likes jadi yang namanya ekosistem landscape likes our body seperti tubuh kita ini harus sekalian paham jadi manusia itu sebagai prototype tentang alam terpadu terus yang kedua satu wilayah berkaitan dengan wilayah yang nah jadi coba dah sambil kalian lihat saya ngomong lihat presentasi saya dan saya ngomong coba kalian perhatikan bahwa tubuh kalian itu secara general dibagi menjadi titik satu adalah bagian atas satu bagian tengah satu lagi adalah di bagian hidup jadi yang namanya bagian atas hulu ini adalah bagaikan daerah hulu nah jadi artinya begini tiap bagian ini memiliki karakteristik yang berbeda makanya penerapannya itu dilakukan berbeda juga jadi disesuaikan dengan karakteristik fisiknya ekonomi sosial budaya dan kelembagaan nah jadi misalnya ini adalah wilayah hulu likes your body ini adalah bagian daripada mulai pundang kalian ke atas kalian tahu bahwa bagian hulu ini umumnya adalah wilayah yang dilindungi atau protection area tetapi di bagian tengah umumnya adalah seperti tubuh kalian ini adalah wilayah-wilayah yang dipokuskan diorientasikan di dalam tubuh kalian pun sebagaimana di dalam wilayah bagian tengah gas dia adalah untuk berbagai kegiatan yang sifatnya produktif dan di bagian hilir ini adalah biasanya untuk peluang-peluang pembuangan jadi misalnya kalau kalian di sini ada pencemaran jadi pencemaran misalnya disampil bawah air kalian tahu nggak kalau yang namanya pengangkatan air melalui proses evaporasi bisa dari laut ya kan partikel panatnya nggak ikut kenapanya di bawah dan dia keluar menjadi air hujan nah ini adalah hal yang lain bahwa lanskap dalam bentuk yang ideal ini juga menjadi kesatuan sosial budaya jadi artinya saya dulu ya kira-kira 10 tahun yang lalu membantu menyusun rencana pengelolaan daerah alian sungai Batanghari di Jambu jadi Batanghari daerah alian sungai Batanghari sungai Batanghari itu mulai daripada Sumatera Barat yaitu berada di Kabupaten Darmas Raya dan terakhir di bawahnya adalah di Tanjung Jabung Timur kalian tahu bahwa sepanjang wilayah Batanghari itu itu karakter daripada sosial budaya masyarakat itu ada malah saya waktu itu menelusuri mulai daripada Darmas sampai Tanjab Timur Tanjung Jabung Tamur itu ternyata apa bahwa wilayah Batanghari itu pada zamannya kerajaan Palembang dari Serwijaya dia menjadi salah satu pusat agama Buddha pendidikan agama Buddha jadi kalau kalian terusuri mulai daripada Jambi sampai ke Darmas Raya disitu di pinggir-pinggir sebenarnya banyak terdapat candi-candi karena itu menunjukkan juga kesamaan seperti itu baik siapalah diantara kalian yang bisa menjawab pertanyaan saya jadi ya saya nanya begini kalau misalnya bentuk das ini dari 34 ibu kota provinsi 34 provinsi itu atau 33 34 misalnya nah adakah adakah wilayah ibu kota provinsi selain Bandung yang ada di bagian Hulu jadi kalian bisa tahu yang namanya Bandung ini adalah di Hulu sini dia gak punya pantai kalau misalnya kalian ada yang orang Aceh kan ada pantai sampai ke Papua itu ada pantai ibu kota ibu kota provinsi itu ada kalau Bandung ibaratnya bagian bawah ini ditaruh di atas ditaruh di atas itu jadi ditaruh di atas ini bagian yang harus menatakan di dunia tapi dieksploitasi untuk berbagai kegiatan yang sifatnya produksi industri nah itu jadi makanya ini menjadi hal yang penting kalau sekalian catat bahwa ketika kalian menyusun suatu perencanaan langsung kalian harus melihat posisinya dulu jadi kalau misalnya kalian dibikin kegiatan pertandingan di hulu nih apa yang dilakukan tentunya dia akan beda kalau misalnya dia di wilayah yang ada di tengah karena kesini ini akan terbatas intensifikasinya menjadi kurang intensif jangan misalnya di daerah hulu dibikin pertambangan ya makanya banyak kejadian wilayah-wilayah yang banyak pertambangan digerus diakputasi akhirnya banjir ke bawah dan bencana-bencana yang lain jadi kalau misalnya kalian menampakkan laska tidak sesuai dengan kapasitasnya kalian tunggu bencana itu akan terjadi baik siapa yang mau bantu jawab ada gak wilayah selain bandung di Indonesia sebagai ibu kota produksi yang ada di bagian hulu siapa yang mau jawab izin mencoba mencoba pak siapa nih saya Ahmad Raihan Ahmad Raihan iya gimana kalau menurut saya sepertinya pekan baru pak diri apa kalau gak salah itu jauh dari daerah tengah maupun hilir gitu pak tapi dia kan punya pantai ada pekan baru ada kalau misalnya yang yang ibu kota kalau kota biasa ada sih pak kalau gak salah di bukit tinggi sih pak ya kalau bukit tinggi sih iya kamu orang bukit tinggi saya orang pasaman pak pasaman timur saya 6 Juni tuh ngerbangin drone di wilayah yang kemarin ketangkep harimau bulan apa bulan Juli itu di daerah pasaman barat kota nolpam itu daerah apa namanya daerah apa namanya itu daerah itu ya daerah banyak habitat harimau jadi saya ngerbangin di luar kawasan hutang masuk ke sana 7 kilo si drone saya untuk bikin pemetaan topografi karena dia belum bikin itu nah itu jadi intinya kan pertanyaan saya sih jadi jangan memaksakan sebuah langskap sebuah ruang itu tidak sesuai dengan keuntukannya jadi kalau misalnya kayak kita misalnya bagian kepala itu sesuatu yang memang diperuntukkan ya itu kan tidak untuk kegiatan produktif tapi kalau misalnya fungsi regulasi di kepala atau di bagian hulu daripada suatu water scene suatu lanskap gitu kan rusak ya kalian gak bisa apa-apa gitu ya saya tanya barusan itu siapa namanya saya Ahmad Dayhan kalau kamu pernah sakit kepala gak pernah sih pak sering juga itu kamu enak gak kalau misalnya makan enggak pak pengen tiduran terus rasanya pak pengen istirahat aja jadinya yang sakit kepala tapi yang gak enak termasuk kamu gak enak makan ya iya pak nah itu ya jadi itu yang penting tuh kayak misalnya di contoh lah kamu di mana di Pasal Mat Timur gitu ya dia coba kamu cermati ya ya Sumatera Barat itu termasuk salah satu yang relatif bagus lah ya di dalam tata ruangnya gitu ya beda dengan Rio Rio itu baru beberapa tahun ini dia punya rencana tata ruang gitu open sirio makanya yang namanya tata ruang ini menjadi hal yang penting gitu baik kita lanjut ya nah jadi kenapa sih ruang-ruang itu harus kalian tolong kalian tahu gak kita ini adalah ekologi kelebih makhluk ekologis gitu loh ya biasanya gini ada yang namanya ayu gak ayu ayo ayo yang ada pak oh ayo yuk kamu yakin gak manusia itu makhluk ekologis tergantung tergantung kamu bukan makhluk ekologis robotik ekologis apa cirinya kamu kalau bernapas pakai oksigen pakai bisa gak kamu ganti dengan senyawa yang lain tidak atau yang sederhana air yang kelihatan kalau udara gak kelihatan secara kasat mata adua oksigen kamu ganti bisa gak enggak kenapa karena tubuhnya sebagian besar dari air iya sebagian besar dari air tapi air apakah bisa dicipakan karena gak pabrik air bukan pabrik air kemasan misalnya kamu pernah dengar sintetik water padahal senyawanya sederhana hanya H dan O ya unsurnya kenapa kamu ganti misalnya itu misalnya kamu rehan ganti misalnya dua dengan senyawa yang lain bisa gak untuk kebutuhan air minum gitu iya misalnya kayak air misalnya harganya misalnya cuma apa namanya ya mungkin bisa gratisan nih kalau kamu misalnya punya duit udah lah sekali-kali saya minum pertamak enggak deh kayaknya Pak soalnya berbahaya juga begitu iya makanya itu yang disebut dengan manusia itu adalah ekologi atau misalnya dihan kamu gini deh kamu ditakdirin nih punya mobil Ferrari misalnya kamu misalnya naik Ferrari karena kamu udah Ferrari udah gak usah pakai apa namanya oksigen kamu sederhana saja itu dari kenalkotnya CO2 atau CO gitu gak gak bisa sih Pak makanya kesombongan manusia itu kayak gitu jadi dia butuh ekosistem tapi ekosisnya lebih rusak paham gak ya Pak paham ya kan kayak misalnya air tuh coba kamu cari dari sampai sekarang itu gak apa hampir gak pernah ada yang namanya air diciptakan bener gak gak ada tuh misalnya kamu kalau misalnya pesen misalnya nasi nasi bentuknya nasi ya atau misalnya granuler seperti hanya misalnya apa apa namanya beras beras gitu ya itu kan sudah ada yang dibuat dari ubiah dan sebagainya ya 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 tapi kalau misalnya itu kamu ada orang Bogor dari sini ya kalau misalnya di apa namanya di Bogor itu ada di apa HP yang dekat IPB itu itu ada menunya itu salah satunya adalah nasi goreng tadi ya bukan dari bukan dari beras ya kan bukan dari beras yang asalnya dari rice tapi dia dari umbil-umbilan gitu coba kalau kamu misalnya pesen rehat saya mau pesen misalnya air sintetik bakal anda yang memahir kamu ini ini hal yang penting bahwa di dalam bentang alam kalian tidak hanya menyangkut masalah menyangkut masalah ini ya menyangkut masalah kebutuhan konsumsi atau produksi tapi yang pokok adalah ekologi kelebih kaitannya dengan ekosistem ya saya sudah menemukan sebuah metode coba kalian ini kalau mau tentang healing forest jadi itu di invensi oleh saya sejak saya mengalami apa namanya sakit lah ya sakit kena serangan jantung bulan dan lain sebagainya berkaitan dengan masalah itu dan Alhamdulillah sekarang bisa kembali ngajar nah ini bagaimana kita berkoneksi dengan nature sebagai bagian daripada kebutuhan kita jadi kalau misalnya kalian mengikuti tentang healing forest saya akan buka di taman hutan raya di insinidio haji juanda ada enam orang mahasiswa saya S1 dan S2 yang sebagian sudah lulus dan kita beri kesempatan mereka untuk mengembangkan healing forest sebagai salah satu startup bisnis bagi anak-anak yang preskri duet termasuk yang lagi kuliah itu ya itu nanti akan dicoba salah kita bikin perusahaan terbatas yang mengelola tentang healing forest jadi bagaimana terapi berkoneksi dengan nature itu bisa menjadi salah satu bagian dari wisata wisata alam untuk terapi kesehatan dan ini tidak hanya di Bandung saya sudah ada di Taman Nasional Bulung Cireme kemudian di Gunung Pancar Sentul Bogor kemudian di rencana mungkin bulan depan di Kepun Raya Bogor dan di rencana sama dengan salah satu rumah sakit di di Bogor juga jadi itu akan membantu sebagai bagian dari apa namanya kesehatan komplementer gitu ya jadi bukan pengganti kesehatan komplementer jadi orang akan lebih cepat lah untuk melihat jadi silahkan kalian lihat di G saya contoh-contoh tentang Helium Forest yang kita invensi itu dilakukan jadi itu berkaitan dengan alam malah untuk di lanskap berkaitan dengan perkebunan yang seperti ini mahasiswa biologi bimbingan saya itu dia sedang meneliti di pengalengan sedang meneliti di pengalengan bagaimana pertanian dalam hal ini adalah perkebunan memberikan efek terhadap kesehatan di dalam kuliah semester ini ada satu hari yang saya tadi katakan akan membahas hal yang strategis jadi bagaimana misalnya ketika kalian berada di lalaman pertanian yang dikelola dengan baik itu memberikan efek kesehatan nah ini ada apa namanya ada mahasiswa saya di biologi yang sedang membandingkan orang ketika berada di ketika berada di lapangan olahraga lapangan olahraga di kota di wilayah Batu Munggal dengan ketika dia berada di perkebunan ini mudah-mudahan akan menjadi startup juga yang akan dibantu oleh PTPN 8 mudah-mudahan karena ini riset mahasiswa biologi di bidang pertanian khususnya perkebunan itu belum pernah dilakukan oleh siapapun terkait dengan efek dari langskap pertanian untuk kesehatan jadi silahkan ada hal yang lain yang berkaitan dengan masalah langskap baik hal yang penting juga bahwa Anda jangan menyebut langskap itu sebagai resource tapi dia sesungguhnya adalah key fit kenapa saya sering menyebutnya sebagai key fit kalian tahu bahwa ketika kalian diberikan sebuah modal untuk usaha kalian tidak akan berlanjur kalau modal yang kalian itu berkurang rusak atau hilang nah dikarenakan bahwa bentang alam is your capital dia adalah modal anda jangan sekali-kali kalian bermain dengan masalah modal hidup anda seperti hanya tadi ketika misalnya berbagai ekosistem dilalui di dalam proses siklus hidrologi itu rusak maka tentunya kalian akan mendapatkan air yang kuantitasnya berkurang kualitas yang terganggu kontinuit nya juga tidak seimbang jadi misalnya tidak seimbang ini pada saat musim kemarau dia kekeringan dan hujan dia banji ini gak boleh terjadi nah oleh karena itu suatu landscape itu yang harus kalian lakukan nanti di dalam analisis kalian harus memahami bagaimana landscape ini sebagai suatu sistem yang besar bagaimana kalian memahami secara fisikal kemudian ada sistem-sistem yang berkaitan dengan biologis dan ada yang berkaitan dengan apa namanya yang berkaitan dengan human system itu nah ini yang harus kalian di perhatikan jadi dalam analisis landscape ketika sistem ini harus kalian memahami jadi misalnya fisikosistem atmosfer hydospir lithospir teresterial sistem di biologinya akuatik dan sebagainya nah yang paling banyak tentang landscape itu adalah sistem dari yang dibangun oleh manusia nah inilah yang disebut sebagai sistem produksi ekonomi sosial administrasi politik dan legal misalnya kayak sistem produksi itu di dalam perencanaan kata ruang itu menjadi permasalahan diskusi yang hangat dari setiap sektor yang akan menggunakan lahan kalian tahu yang namanya manusia ini semua aktivitasnya aktivitas hidupnya itu ada di lahan bentang alam dalam bentang lahan artinya orang akan berhubung di situ yang semakin terbatas nah kemudian di situ ada yang berkaitan dengan masalah sosial jadi di bagian kabupaten digunakan di bagian hilirnya oleh kabupaten itu akan jadi permasalahan juga kemudian masalah politik jadi politik ini kalian tahu gak politik ini adalah berada pada layar teratas dari suatu negara demokrasi politik ekonomi dan teknis kayak kita ini kenapa politik ini memiliki power yang tinggi karena apa setiap kebijakan satu yang ujungnya berupa ketentuan perundang-undangan dan lain sebagainya itu dihasilkan dari proses politik antara eksekutif dengan legislatif dan yang kedua adalah politik ini dia memiliki hak untuk mengesahkan anggaran jadi ada fungsi budgeting jadi bisa kalian bisa kebayang kita ini kalau dibilang urut itu nomor satu itu kan politis yang kedua itu adalah orang ekonomi yang ketiga ini ya kita ya kan jadi kalau kalian sepintar apapun tidak bisa mempengaruhi yang nomor satu kalian tidak akan dianggap nah hal yang penting di dalam apa di dalam pengelolaan tentang lahat terutama di dalam daerah alian sungai adalah 3K dan 3T jadi sustainability itu akan tercapai kalau kuantitas kualitas continuitism di dalam bagian baik dan ini adalah resultant semuanya jadi gak mungkin sustainability akan tercapai kalau salah satu dari 3K ini bermasalah itu wajib kalian perhatikan jadi 3K ini kalian bisa menilai assessment suatu hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan impian perhatikan 3K kuantitas kualitas dan continuitas nah kemudian ada juga yang berkaitan dengan permasalahan jadi permasalahan di dalam suatu daerah alian sungai sebagai sebuah landscape itu adalah 3T too much too little dan too dirty jadi kalau misalnya kebanyakan pajir contohnya kemudian dia kulit terlalu sedikit kering dan too dirty kotor nah ini adalah yang penting harus kalian perhatikan konsep dasar ini jadi artinya landscape itu is your key feature modal kalian jadi ketika di dalam menjadi modal kalian kalian harus tahu bagaimana unsur-unsur sistemnya yang ada di situ kalian harus tahu bahwa sistem itu terdiri dari dua komponen fokus satu ada unsur-unsur-unsur atau komponen-komponen yang kedua adalah adanya interaksi antar komponen satu dengan komponen yang lain ya ini seling mempengaruhi nah oleh sebab itu apa yang terjadi dalam sebuah performance landscape atau kinerja landscape kalian harus memaham tentang satu susah jadi kalau salah satu dari tiga kain bermasalah kalian sudah langsung bisa simpulkan bahwa tidak terjadi keberlanjutan terus yang kedua adalah tiga t ini adalah masalahnya satu terjadi masalah terlalu too much atau too little atau too dirty elucotor pencemaran itu sudah menunjukkan bahwa landscape bermasalah ini yang filosofis yang harus kalian paham di dalam memperlajari tentang pengelola bentang alam terbang jadi kalian mengelola bukan hanya sebagai resource kalau kalian bicara tentang resource pikiran kita selalu untuk dieksploitasi tetapi ketika filosofisnya bahwa landscape is your capital dia ada modal kalian kalian akan melihara modal kalian dengan baik mengembangkannya modal tersebut sehingga kalian mendapatkan benefit dari capital tersebut secara berkelanjutan jadi jangan istilahnya kalau kalian dagang punya benefit hanya sekali saja itu tidak sustainable nanti kalian pelajari lagi paparan yang saya ini untuk kalian coba refleksikan pikirkan dengan baik nah hayang filosofi apa namanya prinsip dasar yang lain jadi disini ada orang ini orang Jambi gak gak ada kalau orang Jambi pasti tahu ada pak saya dari Jambi dari mana saya dari kota Jambi kota Jambi siapa namanya Ayundari Ayundari ya oke ini kamu tahu gak daerah ini Sarolangun oh Sarolangun tahu pak ini pinggir jalan kan ya pinggir jalan jadi ini dulu tahun 2014 2013 ya kan kemudian sekarang udah hancur hancur kan karena pertambangan emas tanpa izin pinggir jalan ya iya pak iya kan Sarolangun ya kalau gak salah ya iya Sarolangun iya kan itu pinggir jalan provisi pinggir jalan ramai kan saya gak tahu nih sekarang apakah penduduk disini ini karena dulunya dia adalah lahan ini cuma masalahnya ada kandungan emas yang keluar dari bukit-barisan dan ketika ditemukan ini penduduk ini nah jadi waktu itu ya jadi jendari ya ini waktu itu itu masyarakat disini itu pada kaya tuh gak tahu sekarang masih pada kaya beli mobil beli kendaraan macam-macam jadi mobilnya bukan mobil apaan satu dulu itu banyakan CRV apa namanya Innova ini hanya menunjukkan aja makanya ini saya kasih nama fotonya foto Hikmat Ramdan tangan 27 Maret 2014 jadi waktu saya waktu itu membantu ya di Balai Pengelolaan Daerah Alian Sungai di di Batang Ali ini hanya untuk menunjukkan saja ya bagaimana sistem ini berjalan jadi kalau terjadi perubahan landscape ya dalam sebuah struktur ruang dia akan mempengaruhi perubahan fungsi dan perubahan fungsi ini ya tentunya dia akan mempengaruhi ekosisi yang diatakan ya jadi jasa ekosisi ini kan ada yang sifatnya untuk penyediaan pangan penyediaan apa namanya udara bersih air dan lain sebagainya nah sehingga yang didapatkan itu nilai manfaatnya itu akan berubah kalau struktur landscape-nya ada nanti kita akan bahas secara khusus ya kita akan bahas secara khusus yang berkaitan dengan perubahan dan perubahan atau dinamika di dalam masjid karena ini menjadi hal yang penting ya bagi kalian jadi ini salah satu bentuk ya konvensi negatif nih dari bentang alam ini jadi tambang emas di provinsi Jambi ya ini menyedihkan sekali ya jadi yang tadinya dia pangan ya akhirnya sungainya jadi apa namanya di isawai jadi tercemat ya akhirnya mereka beli juga paling lahan-lahan pertanian disini udah gak bisa dipakai lagi untuk kegiatan pertanian ya jadi istilahnya itu kalau kalian mengelola suatu natural atau modal alam ya kalian harus memahami bahwa jangan sembarangan ya karena perubahan lanskap yang jadi pasti akan berpengaruhi terhadap kemanfaatan ekosistem berikut jasa ekosistemnya jadi artinya kalian harus berpikir sustainable jangan menggadehkan modal yang kita memiliki menjadi rusak ya oke itu prinsip bayang pokok nah ini adalah saya kira ini beberapa definisi ya jadi artinya lansap ini banyak sekali definisinya ya jadi disitu soalnya yang di oleh Poccian Asama tahun 2009 jadi entitas geografis yang terdiri atas mozaik mozaik yang saling berinteraksi dimana energi material organisasi institusi dipadukan untuk memberikan manfaat ekologis sosial ekonomi dan budaya ini adalah definisinya mungkin definisi-definisi yang lain juga lain artinya kalian harus mempelajari bagaimana mozaik-mozaik di dalam kebanyakan yang saling berinteraksi ya diantara berbagai komponen yang menyakut energi material organisme dan juga keembagaan atau institusi ini memberikan manfaat ekologis jadi jangan sampai manfaat ekologisnya bagus tapi masyarakat secara sosial dan ekonomi dirusak dan yang mudah jadi ini salah satu contoh yang di ada perda pengelolaan daerah das batang hari perda provinsi itu itu yang kebetulan saya waktu itu diminta menyusun jadi di dalam peda tersebut filosofisnya apa pengelolaan das berbasiskan sosial ekonomi karena saya melihat di batang hari itu karakter sosial budayanya itu adalah relatif sama mulai dari hilir sampai jauh benar gak yang orang jambi iya pak rambut sama pak iya kan walaupun misalnya wandar masyarakat masuk ke Sumatera Barat tapi karakter sosial budayanya lebih karakter jambi iya benar pak nah itu yang artinya sosial seperti itu walaupun administrasi masuk ke Sumatera Barat tapi aliran saya pernah jalan dari das berbasis sampai sanjatin kurang lebih 2 minggu waktu menyusun sana ini saya juga mau ke jambi mau ada pelatihan drone di jambi kalau mau ikut oleh orang jambi nah jadi saya kembali lagi ya jadi ruang hidup dan berkegiatan untuk ekonomi sosial dan perlindungan ekonomi nah ini juga penting juga di dalam tentang alam ini jadi tidak hanya kalian berpikir atau mengalisis secara fisik ada yang berkaitan dengan lanskap ekologinya ekonomical lanskapnya sosial lanskapnya dan juga yang berkaitan dengan ritual lanskap jadi jangan kalian misalnya apa namanya ya di dalam tata ruang itu ada istilah yang kawasan-kawasan yang memang dirundungi untuk khusus yang berkaitan dengan masalah-masalah budaya religi dan lain sebagainya ya ini komplek nih makanya saya harapkan ketika kalian belajar selama semester ini dengan saya saya mengharapkan kalian itu banyak membaca banyak membuka pikiran kalian melihat sesuatu itu secara komprehensif secara sistemik jadi jangan kacang wata kuda taunya nanam nanam aja ini yang siapa tahu ada external faktor karena kalian tahu yang namanya agriculture itu disebutnya sebagai sebuah sistem sistem itu ada yang berupa external system faktor internal faktor dan lain sebagainya ini yang penting nah kemudian di dalam integrasi management yang pertama adalah prinsipnya begini kalian mencoba untuk integrasikan jadi bukan kalian berpikir oh kalian misalnya di agronomi misalnya tanam tanam pangan tanam pangan semuanya jadi jangan sampai ada kejadian seperti yang terjadi sekarang ya dulu misalnya orang musim musim apa namanya sawit sawit semua sampai sawit itu menjadi nomor dua ya eh nomor satu nih di luar migas penghasilannya terhadap negara nah ketika bermasalah tentang pasar sawit misalnya ada masalah dengan konsumsinya di Eropa gitu kan ya ini bermasalah juga kan malah saya punya sejarah yang di Jambu ada namanya satu daerah yang awalnya hutan seratus persen jadi nge-reset nge-reset nah ini karena apa dia gak memahami integrasinya kalian ada yang pernah makan sawit langsung gak ada gak tetap belum diolah dulu kalau bisa kita bikin minyak goreng jadi integrasi itu menjadi hal yang jadi kalian di dalam pengelolaan langskap itu gak bisa berdiri sendiri harus ada kaitannya dengan yang kemudian kalian bekerja di dalam sebuah langskap artinya langskap ini adalah menjadi core material inti di dalam pengelolaan kemudian adanya sifatnya inklusivity jadi artinya kalian jangan membuat yang inklusif inklusif semua orang para pihak yang memiliki kemampuan ya coba untuk dilibatkan gitu nah kemudian juga ada outcome orientasi jadi orientasi ke mendapatkan outcome jadi kan ada input masuk di proses kemudian jadi output jadi outcome misalnya kalian misalnya gini contoh outcome itu kalian misalnya nanam padi outputnya adalah beras outcome nya adalah peningkatan pendapatan masyarakat paham ya ada input ada output ada outcome ya ada benefit dan ada impact ya jadi misalnya outcome nya oh ini peningkatan pendapatan meningkat kemudian benefit nya apa masyarakat bisa dijahtera misalnya gitu kan impact nya apa kegiatan berkembang berkembangan ekonomi sosial dan berjalan itu adalah impact gitu nah kemudian hayanglah bahwa yang namanya ini harus adaptif ya jangan kayak begini nih ya kalian misalnya sekarang ini ya contoh nih nanti tanggal 15 sebagaimana kalian untuk diskusi dengan dosen tamu nanti Pak Tony ya yang tentang Pak Digogo itu memang satu hal yang penting jadi saya baca buku pidatonya Bung Karno tahun 60 63 jadi dalam pidatonya dia bilang sudah hal yang tidak aneh ketika menanam padi berjuta juta hektare dilakukan di lahan sawah yang jadi masalah adalah bagaimana mengoptimalkan lahan-lahan kering yang jumlahnya itu jauh lebih banyak ya digunakan untuk tanaman pangan untuk padi jadi kalian bisa bayangin ya yaitu omongannya Soekarno tahun 63 kemarin temen saya 2021 jadi kira-kira berapa tahun 63 50 berapa 58 tahun itu baru terrealisasi coba bayangin nah kemudian hal yang lain adalah stewardship artinya kebersamaan makanya di dalam prinsip ILIN integrated landscape management ini dibutuhkan yang berkaitan dengan kebersamaan nah ada lima elemen di dalam integrasi management pertama adalah share or agree management objective jadi kita harus sama-sama berbagi ya itu ada yang namanya siapa yuk saya tanya lagi yuk ayo ya kamu kalau operasi matematik itu ada empat ya iya tambah kali kurang bagi ya betul pak ya dimana bagi kalau kamu misalnya mengoperasikan dari keempat itu mana kira-kira yang lebih lama gimana pak kan ada tambah kurang bagi kali nah dari keempat itu ya kira-kira kalau yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjawabnya atau menghitungnya yang mana kali dan bagi kali dan bagi masa satu aja yang kamu pilih tanah maksudnya gimana pak saya kurang paham kasih contoh ya kasih contoh ya ini misalnya 111 kali 7 berapa 777 777 777 ya kalau 777 bagi 3 sekian harus dihitung lebih lama mana dibagi iya kan lebih lama berbagi jadi itu adalah hakikat manusia itu sulit berbagi jadi hanya orang-orang yang ikhlas yang membutuhkan bagi nah ini nanti kalian dalam integratif lensa penajemen akan berhadapan dengan itu itu orang untuk berbagi tentang langskap itu karena tadi ada kepentingan-kepentingan yang kalau dia depan akan bermasalah itu loh atau misalnya oh ini kurang nih kayak misalnya kejadian di kita sawit nih ada pasar gini semua hutan macam-macam dibabat jadi habis jadi sawit misalnya gitu nah kemudian yang kedua bahwa ini adalah contribute to multiple objektif tujuan yang not single tapi dia berada jadi kayak nanti makanya saya akan pelan-pelan ngajarin di kalian jadi misalnya tadi nih kamu lihat ya kalau misalnya ada lahan pertanian sawah yang bagus tuh kayak di Bali dia tetap nama-nama tapi multi apa multi-objectifnya apa coba menjadi objek wisata ngerti gak kalian diajarin gak kayak begitu jadi tentang human well-being food and fever climate change dan sebagainya jadi not single objektif di dalam integrated di dalam skap paham ya jadi harus tahu hal-hal yang lain nah kemudian membangun energi sinergi yang positif diantara kepentingan dan kemudian kolaboratif kolaboratif ini adalah bagaimana kolaborasi dari sejak dialog perencanaan negotiasi dan sebagainya kemudian market and public policy harus didukung di dalam masak jadi kalian misalnya membangun sebuah lanskap tapi tidak memperhatikan masak dan kebijakannya yang gak dibantu juga misalnya nih oh ini bagus nih misalnya si wilayah apa namanya kemarin saya bantu satu desa yang untuk desa pertanian yang ketika dia bertanian kita bantu lanskapnya itu untuk sekaligus menjadi daerah wisat alam yang desanya itu ini lagi kita coba itu di kabupaten sebenarnya saya diminta bantuan oleh desanya baik itu ada lima prinsip dasar dan ternyata kalau kalian secara satu contoh aja pro chatnya yang berkaitan dengan masalah masalah lanskap ini ternyata gak sederhana ada knowledge-nya agronomi geografi sejarah ekologi pemodelan nah ini mungkin nanti saya tidak akan sampai ke pemodelan kecuali mungkin nanti di dalam melihat perubahan penutupan lahan akan coba di lihat mungkin nanti kasusnya salah satunya dari Jambi untuk perubahan penutupan lahan di Jambi baik nah ini jadi di dalam suatu lahan ada yang disebut dengan matrik jadi matrik ini adalah nah ini bagian ini elemen ini ini adalah patch nah patch patch ini dihubungkan oleh suatu koridor kebayang kalau misalkan kalau gak kebayang nih yang mana yang orang Jambi siapa orang Jambi iya 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 saya pak nih ini rumahmu ya ini misalnya rumahmu misalnya rumahmu ini adalah perumahanmu ini adalah suatu patch kemudian 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 kamu disini ini adalah pusat belanja dia adalah patch paham gak siapa yang lupa lagi saya ya nah jadi dari rumahmu ke sini itu dibangun oleh koridor nah di dalam contohnya di lapangan rumahmu dengan pusat perbelanjaan ini dihubungkan dengan apa siapa yang Jambi iya saya pak kamu kalau misalnya ke pusat perbelanjaan nih pakai apa nih sarananya pakai mobil ya mobil jalan di mana di jalan jalan asfolt iya kan di jalan jadi itu jalan darat itu adalah koridor ngerti gak iya ngerti pak nah kalau misalnya kamu misalnya dari rumahmu itu gak ada jalan darat pakai sungai sungai koridor bukan iya iya kan nah itu jadi di antara pola-pola ruang atau misalnya fetch di dalam suatu matrik atau suatu bentang dia dihubungkan oleh koridor nah ini yang penting ya jadi makanya nanti kamu di dalam praktikum yang bentuknya patch itu adalah bisa point titik atau polygon koridor kalau misalnya koridor dia adalah line atau garis jadi nanti di dalam praktikum yang berkaitan dengan spasial jadi yang namanya kalian itu akan diajarin bagaimana memahami tentang bentuk obyek spasial jadi ada titik titik dengan titik itu dihubungkan menjadi garis atau lani dan tiga titik dihubungkan lebih minimal atau lebih daripada tiga itu yang disebut sebagai polidor ada yang tau gak kapan kalian belajar tentang bikin titik garis dan poligon siapa yang pernah kuliah di sekolah di SD TK belajar cuma masalahnya kalian bikin titik bikin garis bikin poligon itu harus memiliki nilai koordinat jadi titik garis poligon itu intinya adalah dia harus memiliki koordinat itu bisa jadi titiknya sama tapi koordinatnya berbeda itu itu menunjukkan informasi spasial yang berbeda nah makanya mau gak mau yang namanya pengolahan tentang alam kalian harus bisa berpikir spasial nah ini contohnya ada struktur ada fungsi dan struktur itu akan mempengaruhi terhadap fungsi lansia fungsinya ada jadi kalian ingat aja struktur and function perubahan struktur lansia dia menggunakan juga fungsi lansia nah kemudian ini adalah beberapa term yang berkaitan dengan integratif lansia jadi tiap negara tiap wilayah ini beda-beda ada yang sustainable agriculture land management eco-nutrition ekorijial dan sebagainya agroekologi ya barang-barangnya mirip-mirip seperti itu yang mengandung bahwa ada prinsip-prinsip yang harus dipahami yang tadi yang prinsip yang ini integrasi kemudian juga ada elemen five elemen elemen sebagainya supaya kalian baca kembali ya landscape dan sebagainya baik nah salah satunya nanti untuk menganalisis permalesan dan landscape asal ruang kalian mau gak mau belajar tentang geographic information system jadi ini menjadi tantangan juga nih setiap tahun di semester genap ini bagi saya ya karena mata kuliah ini kan mata kuliah kodenya BW di RK Yusaha Kutanan jadi anak-anak RK pada semester yang sama juga dapetin pengurulan tentang alam ya dengan nah cuman saya diminta untuk disini ya di RK Yusaha Pertanian masalahnya mungkin karena anak-anak di pro di RK sudah ada mata kuliah kemarin yang saya ajarin itu tentang mata kuliah khusus JAS dan kalian belum dapat makanya sebelum kalian melakukan analisis terkait dengan benang alam mungkin di awal-awal praktikum nanti akan kalian ajarkan dulu tentang JAS jadi bagaimana jadi bagaimana misalnya kalian mendapatkan data JAS mengolahnya dan menganalisisnya dengan menggunakan 4 sumber data data yang sudah ada kemudian data satellite kemudian data dengan don dan untuk praktikum pertama saya akan men-share nanti asisten bagaimana kalian bisa mendapatkan data spatial dengan beberapa aplikasi yang berbasis android berbasis android untuk menentukan titik untuk menentukan poligon dan untuk menentukan line nah itu yang mungkin apa namanya kalian yang harus nanti di perhatikan jadi mau gak mau nih kalian akan di apa namanya akan diberikan pengetahuan terkait dengan CIS ya karena ini nanti mungkin di praktikum lah kita akan lebih banyak menentukan dan mudah-mudahan tidak ada perubahan luringnya jadi ada waktu mungkin sekitar 3 atau 3 minggu lah khusus kalian untuk mencoba bagaimana melakukan pengoperasian pesawat udara tanpa awak atau drone nanti akan saya lapis sendiri nah ini jadi bagaimana informasi-informasi yang beragam di overlaykan untuk dianalisis menjadi sebuah informasi ini salah satu satunya itu banyak sekali nanti yang akan kalian lakukan ini gak mungkin kalian bisa lakukan secara manual dan mudah-mudahan saya yakin bahwa keterampilan berkait masalah sisi informasi geografis ini menjadi salah satu bagian dari soft skill kalian sebagai ag-culture engineer gitu ya nanti kita akan coba bagaimana proses akusisinya dari tempat sumber tadi ya ada yang dari data yang sudah ditetapkan atau dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga yang diberikan pengunangan untuk pembuatnya kemudian dengan akusisi drone kemudian dengan apa namanya akusisi drone kemudian dengan satelit dan dengan survei langsung di apa terima kasih